Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan membacakan arti daripada surat Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam Yang maha pengasih, maha penyayang Pemilik hari pembalasan Hanya kepada engkau lah kami menyembah Dan hanya kepada engkau lah kami mohon pertolongan Tunjukilah kami jalan yang lurus Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya Bukan jalan mereka yang dimurkai Dan bukan pula jalan mereka yang sesat Maha benar Allah dengan segala firmannya Bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang Al-Fatihah 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 Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya Petunjuk bagi mereka yang bertakwa Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib Melaksanakan salat Dan mengimpakan sebagian rejeki yang kami berikan kepada mereka Dan mereka beriman kepada Al-Quran Yang diturunkan kepadamu Muhammad Dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau Dan mereka yakin akan adanya akhirat Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya Dan mereka lah Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Sungguh Sesungguhnya orang-orang kafir Sama saja bagi mereka Engkau Muhammad beri peringatan Atau tidak engkau beri peringatan Mereka tidak akan beriman Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka Penglihatan mereka telah tertutup Dan mereka akan mendapat ajab yang berat Dan diantara manusia Ada yang berkata Mereka kami beriman kepada Allah dan hari akhir Padahal sesungguhnya Mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman Mereka menipu Allah Dan orang-orang yang beriman Padahal Mereka hanyalah menipu diri sendiri Tanpa mereka sadari Dalam hati mereka Ada penyakit Lalu Allah menambahkan penyakit itu Dan mereka mendapat ajab yang pedih Karena mereka berdusta Dan apabila dikatakan kepada mereka Janganlah berbuat kerusakan di bumi Mereka menjawab Sesungguhnya kami justru Orang-orang yang melakukan perbaikan Ingatlah Sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan Tetapi mereka tidak menyadari Dan Apabila dikatakan kepada mereka Berimanlah kamu Sebagai mana orang lain telah beriman Mereka menjawab Apakah kami akan beriman Seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman Ingatlah Sesungguhnya mereka itulah Orang-orang yang kurang akal Tetapi mereka Tidak tahu Dan Apabila mereka Berjumpa dengan orang yang beriman Mereka berkata Kami telah beriman Tapi apabila mereka Kembali kepada setan-setan Para pemimpin mereka Mereka berkata Sesungguhnya kami Bersama Kamu Kami hanya berolok-olok Allah akan memperolok-olokkan mereka Dan membiarkan mereka Dan membiarkan mereka Berombang ambing Dalam Kesesatan Mereka itulah Yang membeli Kesesatan dengan petunjuk Mereka Perdagangan Mereka itu Tidak beruntung Dan mereka Tidak mendapat Petunjuk Mereka itulah Yang membeli Kesesatan Dengan petunjuk Maka Perdagangan mereka itu Tidak beruntung Dan mereka Tidak mendapat Petunjuk Maha benar Allah Dengan segala Pirmannya Terima kasih